Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa kembali teman-teman para pejuang ASN Hari ini kita akan melakukan sedikit simulasi ya Untuk latihan soal teman-teman Untuk CPNS, SKD, TU ya Jadi ini bagian kedua Kemarin kita sudah simulasi soal bagian pertama yaitu 20 soal Nah sekarang kita naik ke 30 soal Oke teman-teman Jadi TU itu atau tes intelijensia umum ya Itu adalah salah satu tes yang diujikan ya Yang diujikan dalam seleksi kompetensi dasar atau SKD, CPNS Tes ini bertujuan untuk mengukur kemampuan peserta dalam berpikir logis, analitis dan memecahkan masalah Nah itu pengertian umum ya tentang TU atau tes intelijensia umum Baiklah yang tidak berlama-lama kita langsung menuju ke simulasi soal Yang pertama Kita masuk soal ke sinonim ya teman-teman Jadi kita diminta untuk mencari persamaan kata Jadi yang pertama wahana ya Wahana itu persamaan kata dari apa A. Sarana B. Tempat bermain C. Gurun D. Sauna Atau E. Menarik Jawabannya adalah Ya Kita lihat jawabannya adalah A teman-teman ya Kita lihat pembahasan wahana Sama dengan Alat atau sarana untuk mencapai suatu tujuan Sehingga jawabannya yang benar adalah yang A Yang kedua masih sinonim Warta itu sama dengan A. Hasil B. Berita C. Benda D. Harta Atau E. Kalimat Jawabannya adalah Ya B ya Jadi jawabannya adalah yang B Jadi kita lihat pembahasan Warta itu sama dengan berita Atau juga sama dengan kabar Jadi jawabannya B ya teman-teman Selanjutnya Versus Itu sama dengan A. Minuman B. Rekan C. Lawan D. Kasus Atau E. Tujuan Ini persamaan kata versus ya Jawabannya adalah Ya jawabannya adalah yang C ya Yaitu lawan Kita lihat pembahasan Versus atau lawan Itu biasa dipakai dalam pertandingan olahraga ya Dalam persisian hukum di pengadilan Dalam perdebatan dan sebagainya Sehingga persamaan versus adalah yang C Lawan Selanjutnya Tentatif Itu sama dengan A. Pasti B. Jelas C. Buram B. Belum pasti Atau T. Terang Jawabannya adalah Ya jawabannya benar adalah yang D ya Kita lihat pembahasan Tentatif itu sama dengan Belum pasti Atau masih dapat berubah-berubah Atau juga sama dengan Sementara waktu Nah dalam hal ini Pilihannya adalah Masuk di belum pasti ya Jadi jawabannya yang D Selanjutnya Militan Sama dengan A. Anti penindasan B. Ideologi C. Agresif B. Brutal Atau E. Penggolongan Jawabannya adalah Ya jawabannya adalah Agresif ya teman-teman Jadi militan itu Persamaan kata dari Agresif Jadi jawabannya yang C Selanjutnya Gempa Recher Itu sama Saja dengan Suhu A. Termometer B. Panas C. Tekanan D. Derajat E. Berguncang Nah soal seperti ini Masih dalam sinonim Tapi dua kata yang sama ya Jadi Bentuk kata disini Itu harus sama dengan Bentuk kata yang pertama Nah itu apa Oke sudah ketemu jawabannya Jawabannya adalah Ya yang D ya Kita lihat pembahasan ya Gempa Atau Gampah dan Recher Sama dengan Suhu dan Derajat Kenapa kok jawabannya Derajat Karena Keduanya sama-sama Mempunyai hubungan Tentang Satwa Jadi gempa itu Ya kan Dia satuannya adalah Recher ya Misalnya 150 Skala Recher Ya kan Jadi Dia satuannya Recher Sedangkan suhu Satuannya adalah Derajat Misalnya Panasnya sampai 100 derajat Nah gitu Dengannya kita mencari Kata yang dia itu Sesuai dengan Kata yang pertama Kalau disini gempa Ini merupakan Satuannya Recher Maka suhu Kita cari satuannya adalah Derajat Ya Jadi jawabannya adalah Yang D Selanjutnya 7 Senapan berburu Itu sama dengan A Perangkap-penangkap B Kapal berlabuh C Kereta lancar D Pancing ikan Atau Oke parang Mengasah Jawabannya adalah Oke jawabannya yang benar adalah Yang A teman-teman ya Kalimat yang sama dengan kalimat Senapan berburu Itu adalah yang A Kita lihat pembahasan Senapan Itu digunakan untuk Berburu Jadi senapan berburu itu Merupakan Kaitannya dengan Senapan digunakan untuk Berburu Nah perangkap Itu digunakan untuk Menangkap Jadi sesuai ya Jadi bentuk Karakternya sesuai Senapan untuk berburu Terangkap untuk Menangkap Sehingga jawabannya yang Yang A Perangkap untuk Menangkap Selanjutnya Ramalan Kenyataan Sama dengan T T T A Astrologi Masa depan B Dugaan fakta C Mimpi tidur D Belajar pandai Atau E Cita-cita Angan-angan Jawabannya adalah Ya jawabannya yang B Teman-teman ya Kita lihat pembahasan Lawan kata dari Ramalan Adalah kenyataan Berarti ini bentuk Kalimatnya Atau bentuk katanya Adalah merupakan Lawan kata ya Jadi lawan kata Jadi ramalan Itu lawan katanya Kenyataan Sehingga disini Kita harus mencari Kata-kata yang Berlawanan juga Nah kita lihat pembahasan lagi Sedangkan lawan kata dari Dugaan Adalah fakta Sehingga jawabannya yang B Ya kan Jadi dugaan Dengan fakta Itu kan sesuatu yang Berlawanan Sehingga yang paling tepat Adalah yang Yang B ya Oke Selanjutnya Tak kenal Nah kalau ini Antonim teman-teman ya Kita mencari Kalau tanda ini Tanda ini Artinya Yang berlawanan Atau Antonim Oke Tak kenal Jadi lawan katanya apa A palsu B sohe C Sufadidamai Atau E akrab Jawabannya adalah Iya jawabannya yang E ya Akrab Jadi Pembahasan Lawan kata yang tepat Untuk kata Tak kenal Adalah kata akrab Ya Jadi tak kenal Ini lawan katanya adalah Akrab Sehingga jawabannya yang E Selanjutnya Mendidih Itu lawan katanya A mencair B tidak panas C melebur D menguap Atau E Membeku Jawabannya adalah Ya jawabannya adalah Tidak panas ya B Kita lihat pembahasan Mendidih itu sama dengan panas Sehingga nya Kalau lawan katanya Adalah Panas Itu adalah Tidak panas ya Kata tepat adalah Tidak panas Jadi jawabannya yang Yang B Selanjutnya Oke kita Ke soal logika ya Hitung-hitungan Sebuah persegi panjang Mempunyai lebar Dua kali Dan panjang Tiga kali Jadi lebarnya Dua Panjangnya Tiga Jika luas persegi panjang Tersebut adalah 150 Maka X adalah Nah Berarti A Tiga B Empat C Lima D Enam E Tujuh Jawabannya teman-teman Jadi panjang Tiga Lebar Dua ya Luasnya 150 Gampang ini ya Kita lihat pembahasannya Jawabannya adalah Yang benar C ya Nah Kita lihat pembahasan Lebarnya Dua Panjangnya Diga Luasnya 150 Jadi Dua E Luas itu kan Panjang kali lebar ya Jika Atau lebar kali panjang Sama aja Ya kan Sehingganya Dua E Dikali Tiga E Ya kan Sama dengan 150 Nah ya kan Terus kemudian Dua Dua E Dikali Tiga E Itu kalau kita Sama dengankan Itu 6 E Kuadrat Ya Ini hasil dari Ini hasil dari Dua E Kali Tiga E Ini ya Kesini Oke Sama dengan 50 50 ini Masih hasil Luas tadi ya 150 Ini maksudnya Bukan 50 ya Ini 150 Nah 150 Adalah luas tadi Sehingganya Kalau misalnya Kita cari X kuadrat Berarti 6 nya 6 ini Teman teman 6 ini dipindah Di bawah 150 Sehingganya X kuadrat Sama dengan 150 Bagi 6 Jadi 6 ini Pindahan dari Sini Karena dia Dipindahkan ya Awalnya di depan Sama dengan Menjadi di belakang Sama dengan Awalnya Kali Menjadi bagi Kalau dia dipindahkan Sehingganya 150 bagi 6 Jadi E kuadrat 150 bagi 6 Adalah 25 Ya kan Jadi E kuadrat Sama dengan 25 Sehingganya X Ya kan Adalah akar 25 Karena Ini kuadratnya Ya Kuadrat ini Kita letakkan Di Belakang Sama dengan Sehingganya Dia menjadi Menjadi akar Ya Dia menjadi akar Ini Jadi akar Sehingganya Akar 25 Menjadi 5 Ya Jadi jawabannya Adalah 5 Yang C Paham ya Teman-teman Selanjutnya Di antara Bilangan berikut Bilangan berikut Manakah yang merupakan Faktor dari 36 Yang ditanya adalah Faktor dari 36 A 1, 2, 3, 12, 18, 13, 6 B 1, 2, 3, 4, 9, 12, 18, 13, 6 1, 2, 3, 4, 6, 9, 12, 18, 13, 13, 36 Ya D 1, 2, 3, 4, 5, 6, 9, 12, 18, 13, 6 Atau E 1, 2, 3, 4, 6, 9, 12, 15, 18, 13, 6 Jawabannya adalah Faktor ini Dengan-dengan teman-teman Faktor ini merupakan Kalau faktor 36 ya Berarti sesuatu yang Kalau dibagikan ke 36 Itu habis Habis tidak ada sisa koma Itu ya Itu namanya faktor Faktor 36 Nah itu dengan-dengan Nah dari antara ini Angka-angka ini Mana yang Memiliki sifat seperti itu Yang dibagikan ke 36 Dia habis B Sudah ketemu? Oke Jawabannya adalah Yang C Ya Kita buktikan ya C Kan 36 ya Kata kuncinya adalah Habis dibagi 36 Habis dibagi 36 ya 1 Dibagi 36 Habis ya Tidak ada sisa 2 2 juga begitu 36 dibagi 2 Itu adalah 18 Dibagi 3 Juga bisa Ya 36 Dibagi 3 Itu adalah 12 Jadi habis ya Ya Dibagi 3 12 Dibagi 4 Juga habis Ya kan Jadi 9 ya Hasilnya 9 36 dibagi 4 Habis 36 dibagi 6 Juga habis 36 dibagi 9 Juga habis 36 dibagi 12 Juga habis ya Hasilnya 3 36 dibagi 18 Juga habis Hasilnya 2 36 dibagi 36 Juga habis Hasilnya 1 Sehingga yang betul adalah Yang C Ya Kalau kita buktikan yang lain Ini ada yang kurang Misalnya Yang A ya Yang A ini 1 bagi 36 Bagi 1 Habis Bagi 2 juga habis Bagi 3 habis Bagi 12 habis 18 Habis 36 habis Tapi ada yang kurang Angka 9 nya tidak ada Angka 9 Angka 9 ini juga Dibagi 6 habis Ya kan Angka 6 nya tidak ada juga Dan seterusnya Sehingga yang paling sempurna Adalah yang C ya Bilangan-bilangan Sampai 36 Yang dia itu Dibagikan ke 36 Habis ya Nah jawabannya jelas C Maksud ya teman-teman ya Faktor dari 36 Selanjutnya Seseorang membeli 3 buah buku Dengan harga rata-rata Rp. 2.000 Per buah Dan membeli 6 buku Serupa dengan rata-rata Harga Rp. 8.000 Per buah Berapakah harga rata-rata Untuk keseluruhan buku A. 4.000 B. 4.500 C. 5.000 B. 6.000 Atau E. 7.500 Oke Teman-teman Jadi yang pertama 3 buku Itu harganya Rp. 2.000 Kemudian yang kedua 6 buku Harganya Rp. 8.000 Yang ditanya Seluruh buku Berarti 9 buku ya 3 buku dan 6 buku Nah itu berapa harga rata-ratanya Mudah ya Tinggal dicumbahkan Kemudian dibagi Banyaknya buku Oke Udah Ada ketemu Ya Jadi jawabannya teman-teman Adalah yang D 6.000 Kita lihat pembahasan 3 buku pertama Pertama kan 3 buku nih Ya kan Dengan harganya Rp. 2.000 Berarti Totalnya adalah Rp. 3.000 Dikali Rp. 2.000 Eh 3 3 buku ya Dikali Rp. 2.000 Yaitu Rp. 6.000 Ini yang pertama Kemudian yang kedua Bukunya 6 Ya Bukunya 6 buah Kemudian harganya Rp. 8.000 Rp. 6.000 Sehingganya 6 buku Dikali harganya Nah itu Rp. 8.000 Yaitu Rp. 48.000 Nah jadi total pembelian buku adalah 9 ya Jadi kan buku pertama 3 Buku kedua adalah 6 Ya Sehingganya total bukunya 9 6 sama 3 ya Ya kan Betul 9 Nah 9 buku ini adalah Sama dengan Total buku pertama Harganya Rp. 6.000 Ya Rp. 6.000 Total harga buku pertama Sehingga kita letakkan di sini Rp. 6.000 Ditambah Rp. 48 Rp. 48 ini Diambil dari total buku yang kedua Harga total maksudnya Harga total yang kedua Ya kan Sehingganya sama dengan Rp. 54.000 Ini Uang yang harus dibayar ya Seluruhnya Dari 9 buku ini Jadi 9 buku ini Uangnya adalah Rp. 54.000 Sehingganya kalau kita ngitung rata-rata Rp. 54.000 Total harga Rp. 54.000 Itu dibagi 9 buku Hasilnya adalah Rp. 6.000 Oke Jawabannya Rp. 6.000 Maksud ya teman-teman ya Selanjutnya Seutas tali dipotong menjadi 2 bagian Sedemikian rupa Sehingga panjang bagian pertama adalah 3 kali Panjang bagian kedua Jika bagian 3 kali lebih panjang daripada kedua ya Berarti Panjang bagian pertama Adalah 3 kali panjang bagian kedua Jika bagian yang lebih panjang adalah 12 meter Berapakah panjang tali sebelum dipotong Oke A. 12 B. 16 C. 18 D. 20 E. T. 24 Jawabannya Jadi ada tali dipotong menjadi 2 teman-teman Ya kan Nah bagian pertama itu Panjangnya 3 kali panjang bagian yang kedua Jadi yang pertama itu panjang banget ya Yang paling panjang lah ya Jika bagiannya lebih panjang 12 Berarti bagian pertama nih panjang 12 Karena kan dia 3 kali lebih panjang dari yang kedua Nah berapakah panjang sebelum dipotong Ini gampang ya Oke teman-teman Sudah dihitung dari cari Ketemu jawabannya Ya Jawabannya yang B teman-teman Kita lihat pembahasan Panjang tali kedua adalah X ya Nah panjang tali kedua ini adalah X Ya kan panjang tali pertama itu adalah 12 ini ya Nah 12 itu adalah kalau disini 3 kali dari panjang yang kedua Sehingganya 3 X Ya Karena dia 3 kali dari yang kedua Sedangkan yang kedua itu adalah X Berarti kalau 3 kali panjang yang kedua Berarti dia 3 X Jadi 3 X ini sama dengan 12 Sudah disebutkan disini ya 12 Nah ini panjang yang 3 kali pertama itu 12 3 X sama dengan 12 Ya kan Sehingganya Panjang yang tali kedua Ya kan Tali kedua itu kan adalah X ya Berarti ini kita nyari X nya Berarti X nya X itu Kalau disini ya X berarti 12 bagi 3 Ini 4 ini hasil dari 12 bagi 3 teman-teman 12 Dibagi 3 ya 4 ini hasilnya Nah 12 ini dari mana 12 ini merupakan ini nih Panjang tali yang pertama 3 ini dari mana 3 ini dari Disini nih Karena dia 3 kali lebih panjang daripada yang kedua Sehingganya dia harus dibagi 3 Untuk mendapatkan Panjang bagian yang kedua Atau mendapatkan X Nah dapatnya adalah 4 meter Kemudian yang ditanya Nah ya kan Kita udah ketemu nih Panjang tali pertama 12 Ini tali pertama ya Ini tali pertama 12 Ini tali yang kedua Ini tali yang kedua itu Adalah 4 Betul ya Nah sehingganya kalau kita Yang ditanya adalah panjang tali sebelum dipotong Berarti 12 tambah 4 dong Jadinya 16 Ini ya 12 tambah 4 adalah 16 Jadi jawabannya B Selanjutnya Dhani adalah siswa yang termuda nomor 3 di kelasnya Ada 26 siswa yang lebih tua daripada Dhani Dan 1 siswa yang seusia dengannya Berapakah banyaknya siswa yang ada di kelas Dhani A28 B29 C30 B31 Atau E32 Jawabannya adalah Gampang teman-teman ya Dhani itu Siswa yang termuda Tapi ini nomor 3 Nah berarti Sebelumnya itu berarti ada 1-2 Ya kan Dia nomor 3 kan Kemudian ada 26 siswa yang lebih tua Berarti 3 4-5-6 Seterusnya sampai 26 siswa Nah ini berarti setelahnya Setelah angka 3 Kemudian yang seusia Dhani yang nomor 3 Itu ada 1 nih 1 siswa yang seusia dengannya Berarti nomor 3 itu ada 2 orang Nah berapakah banyak siswa yang ada di kelas Dhu Suruh ngitung nih Semua siswanya Sudah kegambar ya teman-teman Sudah kegambar Sudah kegambar Berarti sudah ketemu jawabannya Kita lihat pembahasannya Siapannya benar adalah 29 Ya kan Jadi Dhani itu Urutan ketiga ya Dhani adalah urutan ketiga Sedangkan urutan ketiga ada 2 orang Karena ada 1 siswa Yang seusia dengannya Nah ini ya Urutan ketiga itu ada 2 orang Ada 2 orang Ya kan Berarti nomor 1 Urutan 1 dan 2 Ini kan Nah ini nomor 3 Di kelasnya Berarti sebelum nomor 3 Kan ada nomor 1 dan 2 Berarti sebelum Nomor 3 itu ada 2 orang Yaitu urutan 1 dan Urutan 2 Ya Urutan 1 dan urutan 2 Berarti disini ada 2 orang ya Jadi ada 2 orang 2 orang 2 orang berarti 4 Kemudian Setelahnya adalah 26 Ya tinggal dijumlahkan aja Ya teman-teman ya 2 tambah 2 tambah 26 Sama dengan 30 siswa Oh berarti ini jawabannya yang C Teman-teman ya Bukan yang Bukan yang B Ini mohon maaf Jawabannya yang C Jadi jawabannya adalah yang C ya Jawabannya yang C teman-teman Yaitu 30 siswa 2 urutan 1 dan 2 Kemudian 2 urutan Nomor 3 ya Karena ada 1 orang Seusianya sama 4 tambah 26 Tertua Sehingga 30 pas Jadi jawabannya yang C Teman-teman ya Biar alat Selanjutnya nilai ujian mandro Termasuk dalam urutan 14 Dari atas Dan bawah Ada berapa siswa Di dalam kas tersebut Nah gampang ya Dia ranking 14 tuh Dari atas Dan dari bawah Nah berarti di atasnya ini ada Ada ini Ada siswa Kemudian di bawah 14 Juga ada siswa Nah yang dicari Yang ditanyakan adalah Total siswa Nah ini totalnya berapa Ini totalnya berapa ya Sudah ke gambar ya teman-teman ya A 23 B 25 C 27 D 29 atau E 31 Jawabannya adalah Ya jawabannya yang B Kita lihat pembahasan teman-teman ya Nilai ujian mandro Termasuk urutan 14 Dari atas dan bawah Hal ini berarti Siswa yang di atas mandro Ada 13 Benar ya Berarti 14 ya Ini kan 14 Dia nomor Nomor 14 Berarti urutan yang di atas Itu ada 13 siswa dong Yang di atas dia Karena dia nomor 14 Kemudian Nilai yang di bawah dia Juga Mandro ada 13 Ya Berarti di bawah dia Di bawah mandro Ini ada 13 Juga Karena dia nomor 14 Dari atas dan dari bawah Sehingga nya Kalau kita ngitung dari sini 1 2 3 4 5 6 7 Sampai 13 Berarti 14 Kita ngitung dari bawah Juga 1 sampai 13 Sehingga nya Kalau kita konversikan Disini ada 13 Siswa ya Disini ada 1 Si mandro itu Kemudian disini ada 13 Siswa juga Ini 13 Yang di atas mandro Ini 1 Si mandro ya Kemudian ini 13 Yang di bawah mandro Sehingga nya Kalau ini dijumlahkan 13 sampai 13 26 Berarti 27 Ini C juga Jawabannya ya Bukan B ya 27 Siswa Ini ya Sehingga nya Jawabannya adalah Yang Yang C Ini salah Bukan yang B Yang C ya 27 Siswa Oke Ini jawabannya Yang C Selanjutnya Nah Kita Sekarang Masuk ke soal Untuk Menyari Ini ya Apa Angka seri Ya Atau Urutan Angka Nomor 17 Disini ada Bentuk angka Teman-teman 45 46 76 89 8 DDD Nah Ini Angka berapa A 99 B 10 11 C 90 D 10 10 Atau 11 11 10 Kalau kita Menemukan Soal Seperti ini Kita Lihat polanya Teman-teman Nah Kita Lihat polanya Angka ini Angka ini Polanya Bagaimana Kalau sudah Ketemu polanya Nanti kita akan Tahu jawabannya Angka berapa Oke Sudah Ketemu polanya Sudah Dihitung ya Kalau Sudah Kita Lihat Pembahasan Jadi Jawabannya Adalah Yang B Kita Lihat Pembahasan Langkah 2 Kemudian Plus 2 Berarti Dia Melewati 2 Berarti 4 Ini Ke 6 4 Ke 6 Ini Ditambah 2 Plus 2 Betul Tidak Iya Kan 4 4 Ke 6 Itu Plus 2 Berarti 6 Kelapan Karena Dia Lengkah 2 Juga Dia Plus Plus 2 Kemudian 8 Ini Kesini Berarti Ketit Jadi 8 Tambah 2 Itu Adalah Karena Dia Harus Polanya Plus 2 8 Tambah 2 Adalah 10 Berarti Disini Angkanya 10 Nah Temannya 10 Ini Berapa Temannya 10 Berarti Kita Lihat Yang 5 Ya 5 Ke 7 Juga Plus 2 Ya Plus 2 Kemudian 7 Ke 9 Juga Plus 2 Ya Berarti 9 Ini Kesini Ketit Ini Plus 2 Juga Jadi 9 Tambah 2 Adalah 11 Jadi Jawabannya 10 11 Jadi 10 11 Itu Yang B Ya Oke Sudah Ketemu Teman-teman Caranya Caranya Seperti itu Jadi Kita Lihat Polanya Dulu Setelah Ketemu Polanya Maka Kita Nanti Akan Tahu Jawabannya Apa Selanjutnya Masih Sama Kita Mencari Pola 18 Ada 5 25 6 36 7 49 Itu Titiknya Adalah A 9 B 36 C 56 D 8 Atau E 64 Jawabannya Sudah Ketemu Polanya Kita Cari Polanya Dulu Kalau Sudah Ketemu Polanya Gampang Untuk Mencari Jawabannya Ketemu Polanya Sudah Ketemu Polanya Kita Lihat Jawabannya Jawabannya Adalah Yang D Teman-teman 8 Nah Ini Pembahasannya Pangkat 2 Pangkat 2 Berarti Maksudnya Begini 5 Kedua 5 Itu Berarti 5 5 Kuadrat Ya Disini Berarti 5 Kuadrat Teman-teman 5 Kuadrat Ya 5 Kali 5 25 Disini 6 Ketiga 6 6 Ketiga 6 Itu Adalah Juga 6 Kuadrat Ya Begitu Juga 7 Ke 49 Itu Adalah 7 Ku 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 Berarti Disini Adalah 8 Kenapa Kok 8 Karena Ngurut Teman-teman 5 6 7 Berarti Disini 8 Nah Kalau Misalnya Disini Jawabannya Ada 2 Angka Berarti 8 Disini Setelah 8 Adalah Berapa 64 Kalau Kalau Misalnya Disini Pilihan Jawabannya Ada 2 Angka Jawabannya Yang Benar Adalah 8 Dan 64 Kenapa 64 Karena 8 Ini Kalau Dikuadratkan Jadi 64 8 Ini Kuadrat 8 Dikuadratkan Itu Jadi 64 Kalau Misalnya Disini 2 Tapi Kalau Cuman 1 Berarti Bilannya Benar Adalah 8 Polanya Adalah Urut Dari 5 5 Kemudian Lengkah 1 6 Lengkah 1 7 Lengkah 1 8 Jadi Jawabannya Adalah 8 Oke Selanjutnya Masih Cari Pola 19 1 2 4 8 16 15 30 60 A 120 B 75 C 90 D 150 Atau E 180 Jawabannya Adalah Cari Polanya Dulu Angka Tersebut Sehingga Nanti Kita Bisa Menghitung Jawabannya Yang Benar Adalah Angka Berapa Ya Sudah Ketemu Polanya Sudah Ditung Oke Kita Lihat Jawabannya Yang Benar Adalah 120 Kita Lihat Pembahasan Dikali 2 Teman Teman Berarti Gini 1 Kedua Ini Dikali 2 Jadi 1 Kali 2 Itu 2 2 Kali 2 Itu 4 Ya 4 Kelapan Ini Dikali 2 Juga Jadi 4 Kali 2 8 8 Ke 16 Ini Dikali 2 Juga Ya Terus Kemudian Berhenti Di Disini Nah Ini Polanya Sampai 16 Berhenti Ya Teman-teman Ini Berhenti Nah Lanjut Lagi Ke 15 15 Ke 30 Itu Dikali 2 Cuman 30 Ke 60 Ini Dikali 2 Juga Ya Kemudian 60 Kesini Ini Dikali 2 Berapa Berarti 100 Disini Berapa 120 Ya Tapi kalau disini misalnya Ada 2 Ya Ada 2 Jawabannya Misalnya 120 Dan berapa Gitu Nah disini berarti ya Berarti 120 Ini juga Kesini Dikali 2 Jadi 240 40 Disini Nah Gitu Ini kan ada 12345 12345 Habis 240 Nah Disini Lagi Ada 241 Disini Kalau misalnya disini Jawabannya ada 3 angka Berarti yang betul 120 240 Dan 241 Karena Setiap 12345 Dia berhenti Berhenti Terus Kemudian Ditambah 1 Jadi Dikurang 1 Jadi 239 Maaf Ini bukan 241 Berarti Disini 239 Nah Gitu Kalau misalnya Dia 3 angka Jawabannya Tapi kalau Cuma Satu angka Jawabannya 120 Ini Jadi Jawabannya 120 Oke Paham ya Teman-teman Yang penting Adalah Pemahamannya Karena Soal itu Tidak mungkin Sama Tetapi Bentuknya Pasti Dia sama Tapi Kalau Isinya Tidak harus 123 Bisa Di sana Nanti Dimulai Dari Angka 7 9 Dan Seterusnya Gitu Tidak 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 Isinya Tapi Bentuknya Seperti Polanya Oke Jawabannya A 120 Selanjutnya Masih Angka Angka 20 Mulai Dari 32 16 4 18 93 Tidak Ini Berapa A A 17 6 D 17 4 C 16 4 D 20 10 Atau E 14 8 Nah Ini Jawabannya Ada Dua Angka Sehingga Sehingga Harus cari Pola Dulu Ketemu Polanya Sehingga Kita Bisa Menghitung Jawabannya Oke Sudah Ketemu Polanya Sudah Ketemu Polanya Kalau Sudah Ketemu Kita Lihat Jawabannya Jawabannya Adalah 20 Dan 10 Bagi 2 Kemudian Diakar Oke 32 Ke 16 Ini Dibagi 2 Teman Teman Ya kan 32 Bagi 2 16 Kemudian 16 Ini Ke 4 Itu Menjadi Akar Ya Ya kan Jadi Akar 16 Jadi Akar 16 Itu Sama Dengan 4 Nah Sudah Berhenti Di Sini Begitu Sudah Berhenti Di Sini Ke 18 18 Ke 9 Itu Adalah Dibagi 2 Kemudian 9 Ketiga Itu Adalah Akar Dari 9 Akar 9 Akar 9 Sama Dengan 3 Sehingga Setelah Itu Adalah 20 Ya Kenapa 20 10 Karena Yang 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 Dibagi 2 Itu Hasilnya Adalah Benar Itu Hanya 20 Dan 10 Sehingga 20 20 Kemua Koma 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 10 Karena 20 Ke 10 Ini Dia Harus Dibagi 2 20 Bagi 2 Kan 10 Nah Jadi Jawaban Yang Paling Benar Adalah Yang D 20 Bagi 2 Itu 10 Yang Salah Semua Teman 17 Bagi 2 Tidak 6 17 Bagi 2 Tidak 4 16 Bagi 2 Tidak 4 14 Dibagi 8 E Bagi 2 Tidak 8 Yang Dibagi 2 Benar Jawabannya adalah 20 Bagi 2 10 Ini Jawabannya Adalah D Selanjutnya Masih Head Pola Tapi Ini Berubah Menjadi Huruf Bukan Angka Disini Ada Huruf E G K M Nah Apa Setelahnya A K B O C P D R E S Silahkan Cari Polanya Biar Kita Tahu Jawabannya Oke Teman Teman Sudah Ketemu Polanya Oke Kalau Sudah Ketemu Polanya Kita Lihat Jawabannya Benar Adalah Yang A Kita Lihat Pembahasan Plus 2 Plus 2 Ini Lompat 1 Plus 4 Lompat 3 Berarti E Ke G E F G Berarti Disini Ada F Yang Hilang Ada F Yang Hilang Jadi E F G Lompat 1 Lompat 1 Kemudian G K Itu GH I JK Berarti Disini Ada Yang Hilang Yaitu H I Kemudian J H I JK Ini Yang Hilang H I JK Jadi Dia Lompat 3 Nah Setelah Lompat 3 K K M Ini Kembali Lompat 1 Teman Teman Disini Berarti Disini Yang Hilang Adalah L K L M Jadi Dia Lompat 1 Kembali Lompat Sini Setelah Lompat 1 Berarti Polanya Lompat 3 Nah Disini Dia Lompat 3 Dia Lompat 3 Jadi M Kemudian Kehabis M Itu Adalah N Habis N Adalah O Habis O Adalah P Nah Ini Sudah Lompat 3 Kalau Sudah Lompat 3 Berarti Jawabannya Adalah Kesini Jawabannya Habis P Adalah Ki Nah Jadi Jawabannya Adalah Yang Ki Polanya Seperti Itu Polanya Lompat 1 Kemudian Lompat 3 Jawabannya Adalah Yang A Oke Paham Ya Kalau sudah Paham Kalau sudah Paham Kita ke Soal Selanjutnya Masih Mencari Pola Di Huruf E Y H U K Ki Jawabannya Setelah Ini Adalah D A M P B M N Ki C N M Ki D N M B Atau N N B Jawabannya adalah Ya Jawabannya Benar Benar Adalah Yang C Teman Teman Kita Lihat Polanya Eh Eh H K Itu Lompat 2 Teman Berarti E ke H Itu Lompat 2 Ya Kan Kemudian H Ke K Ini Kesini Itu Lompat 2 Berarti Ada Hilang Apa Habit Habit C F Berarti Disini Yang Hilang Adalah F G Lompat 2 Dia Lompat 2 F G H Ke K Ada Dua Juga Pasti Hilang Itu I Dan I Dan C I Dan C Sehingga Di Sini Dia Lompat 2 Itu Adalah Lompat 2 Juga Dari K K Berarti Disini L M Ya Ini L M Jadi Habis M Disini Jadi Jadi N Habis M Itu Adalah N Oke Temu Yang Pertama Kemudian Yang Kedua K U Y Itu Lompat 3 Ya K U Y Berarti Di Balik Ini Di Balik Disini K Ke U Berarti Dari Belakang Kemudian U Ke Y Ini Lompat 3 Berarti Setelah K R S T Berarti Yang Hilang Disini R S T Ya R S T Disini R S T Nah Ini Yang Hilang Setelah Key Ke U D R S Hilang Berarti U Ke Y Itu Pasti Ada Tiga Huruf Yang Atau Tiga Ini Yang Hilang U U V V V V V X Disini Yang Hilang Adalah V X Disini Disini Adalah Yang Hilang V X Ya Disini V X Sehingga Sebelum Key Sebelum Key Disini Itu Apa Dia harus Tiga Melewati Tiga Yaitu Berarti N MN Berarti M N O P Key N MN O Berarti P Sebelum N Berarti Adalah M Jawabannya Nanti Harus Tiga M N O Baru Key M N O P Key Jadi Disini Adalah N M Ya Disini Yang N M Adalah Yang Yang Ini Ya Betul Ya Nah Ini Masih Betul Ini Dua Antara C Dan D Ya M N Tinggal Ini Yang Terakhir Key Atau P Caranya Lihatnya Adalah Kembali Kesini Lagi Lompat 2 Ya Kembali Kesini Lagi Lompat N Adalah 2 Jadi Disini Dari N Kesini Berarti KLMN OP Berarti Disini Adalah OP Setelah P Berarti Adalah Key Lompat 2 N Ya kan Mulainya Dari N Ya kan N M KLMN Berarti N OP Berarti Ke Key Nah Jadi Jawabannya Adalah Yang N M Key Yaitu Yang C Teman Teman Ya Bukan MP Polanya Seperti Ini Tadi Nah Ini Agak Lumayan Sederhana Hurufnya Tapi Polanya Agak Jelimet Lumayan Dimulai Ngejak Dari Belakang Kemudian Ngejak Dari Depan Ya kan Kemudian Tentu Polanya Di Lengkah 2 Atau Lengkah 3 Gitu Oke C Selanjutnya Masih Dengan Huruf Yang Harus Banyak Latihan Teman Teman Untuk Bisa Cepat Melihat Pola Ya Disini Ada Y Z B A X O C D U V F E D A G B S C U D H Jawabannya Adalah Ya Ada Ketemu Polanya Jawabannya Yang D Kita Polanya Y Z Itu Urut Ini Berarti Ya Kemudian B A Dibalik Ya Ini Dari Depan Habis Y Kan Z Kali Ini Dibalik Ya kan Bacanya Dari Belakang Habis A B Ini Juga E W Dibalik Berarti Ini Urut Balik Balik Ya kan Harusnya W X Tapi Ini Dibalik Berarti Bacanya Dari W Ke X Kemudian Kita Kembali Urut Lagi CD Berarti Ini Urut Ya Ini Tidak Ini Tidak Kemudian Kita Kembali Urut Lagi Jadi Polanya Seperti Ini Ya Kemudian UV Ini Urut Ini Urut Kemudian SE Ini Dibalik Ini Dibalik Jadi Polanya Adalah Dibalik Dibalik Urut Urut Ya kan Dibalik Berarti Disini Harusnya Jawabannya Adalah Yang Dibalik Ya Ini Jawabannya Harusnya Yang Dibalik Oke Jadi Jawabannya Yang T Berarti UV Urut Kemudian Maka TS Ada Dibalik Berarti Setelah UV Ya kan Habis UV Berarti Adalah ST Ya TU VRS TU Ya kan Sebelum U Adalah ST Tapi Ditulisnya Dibalik Jadi T S Ya Ini Ngambilnya Dari Sini Teman Teman Kan Habis R Ya Habis R Kan S Habis ST Habis T Adalah U Habis UV Jadi Ini Dibalik Polanya Jadi Urut Balik Urut Jadi Balik Balik Ini Ngambilnya Dari Sini Lengkah 2 Ya kan Ini Lengkah 2 Nih Cocok Nih Nah Selain Kita Lengkah 2 Lagi Nah Ini Berhubungan Semua Ini AB CD EF Kalau ini Kita Ngambilnya Ya ST UV Ini Dua kali ya Karena dia Ini 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 Nggak Urut ST RST UV WX YZ WX YZ Ini Urutan Kalau ini AB CD EF Kalau ini ST Kesini UV WX YZ Nah Gitu Akan Jelamat Jawabannya Adalah T Ya Seharusnya Disini Adalah TS Kalau dia 22 Berarti T S Selanjutnya Lengkapi Gambar Berikut Ini Nah Kita Bermain Gambar Teman-teman Kita Lihat Gambarnya Ya Pola Ini Nah Dia juga Harus sama Seperti Pola Yang Pertama Ini Pola Yang Kedua Ya Ini Harus sama Dengan Pola Yang Pertama Sehingga Ini Adalah Apa Apakah A Gambar A B Gambar B C Gambar C D Gambar D Gambar E Nah Ini Yang Betul Yang mana ABC DE Coba Diperhatikan Gambarnya Dari Ini Menjadi Ini Sehingga Dari Ini Menjadi Ini Sehingga Ini Menjadi Sudah Ketemu Gambar Yang Tepat Sudah Ketemu Teman-teman Oke Kita Lihat Gambar Yang Tepat Oke Kalau Kita Lihat Teman-teman Ini Gambar Ini Menjadi Gambar Ini Kita Lihat Yang Warna Putih Dulu Ini Kalau Kita Lihat Berarti Dia Terbalik 180 Derajat Diputer Habis Nah Ini Diputer Habis Kesini Jadi Ini Di Atas Ini Di Bawah Ini Tadinya Di Atas Menjadi Di Bawah Diputer 180 Derajat Kemudian Ditambah Dengan Satu Lagi Yang Dia Tapi Warnanya Adalah Hitam Ditambah Ini Ini Tetap Sama Tetap Sama Tambah Satu Lagi Warna Hitam Sehingga Ini Ini Harus Kita Balik Dulu Teman Teman Kalau Kita Lihat Ini Berarti Ini Harus Kita Balik Dulu 180 Derajat Sehingga Segitiga Ini Harusnya Di bawah Jadinya Kemudian Bentuk hati Dia Di atas Nah Setelah Setelah Di atas Ini Dua Di bawah Kemudian Ditambah Segitiga Yang Warnanya Beda Yaitu Warna Putih Kalau Ini Kan Warna Putih Menjadi Hitam Kalau Ini Hitam Ya Menjadi Putih Sehingga Kita Lihat Dulu Yang Ini Yang Ini Segitiganya Di bawah Dan Hatinya Di atas Yang Mana Semua Ya Semua Sudah 180 Ya 180 Derajat Tinggal Kita Lihat Segitiga Yang Putih Segitiga Yang Putih Itu Hanya Yang Di B Ini Yang Di B Kemudian C Dan E Berarti Ini Yang D Sudah Kita Eliminasi Dulu Tinggal B C E Kalau Kita Lihat Ini Arahnya Masih Masih Sama Arahnya Bentuk Segitiganya Dia Ke Atas Jadi Tidak Berubah Sama Sehingga Kita Lihat Kalau Yang Antara B Antara B C Dan E Yang Segitiganya Masih Searah Itu Yang Mana Yang B Ini Masih Searah Yang Ini Sudah Tidak Searah Salah Ini Sudah Tidak Searah Salah Sehingga Jawabannya Betul Adalah Yang Yang B Jawabannya Yang B Teman Teman Nah Ngambil Itu Cara Melihatnya Gambar B Oke Selanjutnya Kita Kedua Lima Masih Gambar Lengkapilah Gambar Berikut Ini Nah Ini Seperti Tadi Teman Atau Gambar A Gambar B Gambar C Gambar D Gambar E Yang betul Adalah Silahkan Dilihat Polanya Oke Sudah Ketemu Teman Teman Jawabannya Oke Kalau Sudah Kita Lihat Ini Awalnya Segitiga Gambar Yang Pertama Segitiga Ini Berubah Menjadi Segitiga Ya Berubah Jadi Segitiga Kemudian Ada Garis Arsir Jadi Ditambah Segitiga Lagi Sehingga Dia Membentuk Segitiga Arsir Oke Clear Kemudian Yang kedua Disini Ada Segitiga Tiga Kali Segitiga Tiga Kali Disini Ada Segitiga Tiga Kali Berarti Disini Segitiga Berubah Bentuk Menjadi Segitiga Tetapi Warnanya Tidak Berubah Putih Arsir Putih Putih Arsir Putih Disini Putih Arsir Putih Berubah Menjadi Putih Arsir Putih Jadi Polanya Seperti Itu Nah Sehingganya Disini Ya Sehingganya Disini Ini dulu Kita Lihat Berarti Ini Harus Tambah Kedepan Kemudian Arsir Nah Kita Lihat Disini Antara A G C D E Mana Yang Ditambah Arsir Depannya Ini 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 Salah Ini Salah Juga Ini Betul Ya Tambah Arsir Depan Teman Teman Nah Ini Salah Nah Ini Betul Berarti Antara A C E Kita Lihat Kemudian Kita Lihat Gambar Yang Kedua Nah Sesuai Dengan Ini Itu Berubah Menjadi Segitiga Berarti Ini 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 Harusnya Berubah Menjadi Segitiga Oke Antara A Nah Ini Sudah Salah Ini Harusnya Berubah Menjadi Segitiga Ini Salah Jadi A Sudah Salah Kemudian Kita Lihat Yang C C Oke Berubah Jadi Segitiga Yang E Ini E Salah Dia Tidak Segitiga Salah Sehingga Jawabannya Yang betul Yang C Teman Teman Yang betul Yang C Kita Pembahasannya Betul Jawabannya Yang C Yang Polanya Sama Oke Kita Lanjut Ke Soal Berikutnya 26 Masih Gambar Manakah Diantara Gambar Di Bawah Ini Yang Berbeda Dengan Yang Lain Nah Tapi Ini Gambarnya Kita Lihat Yang Polanya Beda Tidak Sama A B C D E Kita Lihat Silahkan Dicari Mana Di Antara Empat Ini Yang Polanya Ada Yang Beda Disuruh Cari Yang Yang Berbeda Oke Kita Disuruh Cari Yang Berbeda Teman Teman Silahkan Sudah Ketemu Yang Berbeda Ya Kalau Sudah Ketemu Kita Lihat Jawabannya Teman Teman Jawabannya Yang B Kenapa Yang B Karena Ini Kita Lihat Pola Yang A Ini Segaris Seperti Ini Ini Juga Segaris Seperti Ini Ini Juga Segaris Seperti Ini Selaras Nah Sehingga Ini Berbeda Ini Segaris Tetapi Ini Tidak Segaris Ini Kesini Sehingga Ini Yang Salah Jadi Jawabannya Yang Yang B Jawabannya Yang B Karena Ini Yang Berbeda Oke Sudah Mudeng Sudah Ini Paham Kita Ke Soal Selanjutnya Masih Gambar Teman Teman Manakah Di antara Gambar Di bawah Ini Yang Berbeda Dengan Yang Lain Apa Gambar A Gambar B Gambar C Gambar D Kita Lihat Silahkan Yang Ditanya Masih Hal Yang Sama Yaitu Gambar Berbeda Dengan Yang Lainnya Sudah Ketemu Perbedaannya Di Semua Gambar Ini Polanya Teman Teman Bukan Bentuknya Kalau Bentuknya Masih Tetap Tidak Ketemu Berarti Dicari Polanya Kalau Polanya Sama Dilihat Bentuknya Semua Sisi Dilihat Sudah Kalau Sudah Kita Lihat Gambar A Ini Bentuknya Segitiga Ataupun Segit Empat Dan Lingkaran Itu berada Di tepi Semua Ini Di tepi Ini Di tepi Yang B Juga Ini Di tepi Ini Di tepi Yang C Ini Berbeda Kita simpan dulu Yang D Juga Di tepi Sehingga Kalau Sudah Sebegini Bisa Jelas Ini Dia Di Tengah Yang Lainnya Di tepi Di tepi Ini Di tepi Di pinggir Di pinggir Di pinggir Ini Yang Beda Sendiri Jawabannya Yang C Kita Lihat Pembahasan Yang C Jadi Semua Gambar Mempunyai Beban Sisi Kiri Dan Kanan Ada Beban Sisi Kiri Dan Kanan Kecuali C C Dia Di Tengah Jawabannya Yang Betul Adalah Yang Yang C Selanjutnya Oke Ini Soal Yang Berbeda Kita Diminta Untuk Melihat Kesimpulan Untuk Mencari Kesimpulan 28 Semua Murid Pandai Berhitung Dan Sopan Asnan Tidak Sopan Tapi Pandai Berhitung Jadi Kesimpulan A Asnan Adalah Seorang Murid Yang Pandai Berhitung B Asnan Adalah Seorang Murid Yang Tidak Sopan C Asnan Adalah Seorang Murid Yang Pandai Berhitung Dan Tidak Sopan Atau D Asnan Adalah Bukan Orang Murid Bukan Seorang Murid Meskipun Pandai Berhitung Atau Asnan Adalah Bukan Seorang Murid Yang Sopan Jawabannya Teman-teman Jawabannya Kesimpulannya Sudah Ketemu Oke Silahkan Dicari Oke Kalau Sudah Ketemu Kita Lihat Jawabannya Kita Lihat Kalimat Pertama Semua Murid Pandai Berhitung Dan Sopan Jadi Semua Murid Berarti Pandai Berhitung Dan Sopan Nah Kemudian Kalimat Yang Kedua Asnan Ini Tidak Sopan Tetapi Dia Pandai Berhitung Berarti Bisa Ditarik Kesimpulan Karena Dia Tidak Sopan Ini Karena Dia Tidak Sopan Berarti Dia Bukan Murid Berarti Dia Bukan Berarti Dia Bukan Murid Kenapa Karena Disini Jelas Ditulis Semua Murid Semua Murid Pandai Berhitung Dan Sopan Kalau Dia Misalnya Tidak Sopan Ya Dia Tidak Sopan Berarti Dia Bukan Murid Nah Disini Kalimat Yang Menyatakan Asnan Bukan Murid Itulah Yang Asnan Seorang Murid Seorang Murid Seorang Murid Nah Ini Antara D Dan Antara D Dan E Kita Lihat Antara D Dan E Kita Lihat Antara D Dan E Kemudian Kalimat Yang kedua Tetapi Pandai Berhitung Asnan Bukan Seorang Murid Yang Sopan Ini Salah Karena Dia Tidak Sopan Disini Jelas Dia Tidak Sopan Nah Sehingga Ini Tidak Betul Jadi Yang Benar Adalah Yang D Jadi Asnan Itu Bukan Seorang Murid Meskipun Dia Pandai Berhitung Itu Simpulan Kita Lihat Jawabannya Jawabannya Adalah Yang Yang D Oke Kita Lihat Pembahasan Disini Pembahasannya Adalah A Sifat Pandai Berhitung B Sifat Sopan C Murid Yang Bersikap Pandai Murid Itu Yang Bersikap Pandai Dan Dia Sopan Ini Sudah Kita Bahas Tadi Kalau Kita Lihat Melalui Gambar Seperti Ini A Ini Sifat Pandai Sampai Sini A Ini A Ini Sifat Pandai Berhitung B Ini Sopan Nah B Ini Sopan Kalau Dia C C C Ini Teman Teman Berarti Dia Sudah Pandai Dia Sudah Pandai Juga Plus Sopan Dia Juga Pandai Plus Sopan Ya kan Nah Kemudian Yang Menunjukkan Asnan Yang mana Yang A Yang A Tapi Yang gambarnya Abu Abu Yang gambarnya Asir Asir Ini Nah Ini Adalah Asnan Ya Dia Bukan Murid Dia Hanya Pandai Berhitung Saja Tetapi Dia Tidak Bukan Bukan Yang Bagian C Bukan Murid Nah Sehingga Yang betul Kesimpulannya Yang D Nah Seperti Ini Teman Teman Kalau Mau Pakai Logika Ngambar Seperti Ini Oke Jawabannya Adalah Yang D Kita Salah Selanjutnya 29 Hesti Beli Pinky Dan Meli Adalah Masiswa Satu Angkatan Dari Universitas Yang Sama Berarti Disini Ada Empat Masiswa Satu Dua Tiga Empat Hesti Lulus Sebelum Beli Berarti Hesti Lulus Sebelum Beli Tetapi Sesudah Pinky Dan Meli Lulus Sebelum Hesti Kesimpulan A Hesti Lulus Sebelum Pinky B B Lulus Paling Akhir C Meli Lulus Paling Awal D P Lulus Paling Awal Atau E Pinky Dan Meli Lulus Pada Waktu Yang Tepat Jawabannya Adalah Yang Paling Tepat Kalimatnya Kesimpulannya Silahkan Dipahami Soalnya Kemudian Dicari Oke Kita Lihat Langsung Saja Jawabannya Adalah Yang B Kenapa Yang B Belly Lulus Malang Terakhir Kita Lihat Dari Disini Hesti Lulus Sebelum Belly Berarti Disini Hesti Lulus Sebelum Belly Tetapi Sesudah Pinky Berarti Pinky Sebelum Belly Sebelum Hesti Hesti Lulus Sebelum Belly Tetapi Sesudah Pengy Berarti Pengy Sebelum Hesti fonda Poshi Sebelum Hesti Kemudian Disini Meli Lulus Sebelum Hesti Melih lulus Sebelum Hesti Jadi jelas kalau kita rangkum ya Kita simpulkan Berarti Panky itu lulus sebelum HD Kemudian HD itu lulus sebelum Beli Sehingga yang paling terakhir adalah yang Beli Di sini kalimat yang menyatakan Beli lulus paling akhir adalah yang B ya Jawabannya yang B teman-teman ya Gampang ya Oke soal terakhir ya teman-teman Ada 5 mahasiswa Nah 5 mahasiswa P, Q, R, S, T Yang mengikuti sebelah seminar Mahasiswa P dan Q berasal dari fakultas yang sama Dan S dan T juga berasal dari fakultas yang sama Bila mahasiswa yang berasal dari fakultas yang sama tidak boleh duduk berdekatan Kemungkinan posisi tempat duduk mereka dalam satu deretan adalah Nah berarti P dan Q ini sama Fakultas sama Kemudian S dan T juga fakultas sama ya Ini fakultas sama, ini fakultas sama Yang berbeda hanya R Berarti kan Ditanya adalah Jika mereka berduduk nih Jika mereka duduk berderet Ya satu deretan Dan tidak boleh fakultas yang sama itu berdekatan Yang memiliki fakultas sama tidak boleh berdekatan Itu komposisi duduknya seperti apa Itu yang ditanya A, P, S, T, Q, R, D, P, Q, R, S, T, C, T, R, S, P, Q, D, P, R, T, S, Q Atau T, S, R, P, T, Q Jawabannya adalah Oke, sudah ketemu Intinya fakultas yang sama tidak boleh duduk berdekatan Yang dia itu punya di Berasal dari fakultas yang sama gitu ya Oke, kita lihat ya Kita bahas yang A dulu Disini ada ST berdekatan Nah, berarti kita eliminasi langsung Nah, ini kan ST satu fakultas ya Teman-teman Satu fakultas kan P, Q, dan ST Ada ST Dia itu berdekatan tidak boleh Jadi salah berarti Yang kedua Ada P dan Q Oke, salah juga Dia satu fakultas Disini yang ketiga TR Oke R, S, oke Nah, disini ada P, Q Ada P, Q Berarti salah Langsung kita eliminasi Kemudian disini P, R, oke P, oke R, kemudian oke R ke T, oke S, ke Q Oke, ini masih oke Kita lihat yang E Yang E, S, R Oke R, P, oke T, Q Ini T, Q Ini T, Q P, S, ke R Masih oke R, ke P, ya Oke P, ke T T, ke Q Nah, ini yang Masalah Kita lihat kesimpulannya Ya Masih oke Jawabannya adalah yang E Kita lihat H, B, C, dan D Sangat tidak mungkin Karena P berdekatan dengan Q Dan S S ke Q P ke R T ke S Nah, ini ada S ke T ya Berdekatan Ini salah bagi teman-teman Nah, ini kan tidak boleh S, T tidak boleh berdekatan Salah Jadi yang benar adalah yang Yang E ya Ini tidak ada yang Satu fakultas Berdekatan Semua berbeda Ya Sehingga jawabannya adalah yang Yang E Oke Ini yang benar Sudah mudah ya teman-teman ya Oke Ini soal terakhir teman-teman Nah, demikianlah Simulasi soal T, U ya Tes intelijensi umum Mudah-mudahan Dengan kita simulasi Kita banyak belajar Itu memudahkan kita Saat nanti menjawab soal Pas ujian Dan pada akhirnya teman-teman Hasil yang baik Dikarenakan usaha yang baik Terus belajar Terus semangat Berusahalah Semaksimal mungkin Agar nanti ujian Hasilnya juga Sesuai yang diharapkan Terima kasih Semoga sukses Sampai jumpa di Simulasi soal berikutnya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Salam Sampai jumpa di